Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku ketuk kain jangkril lagi Karena sebenarnya aku udah beli kain ya kemarin itu Tapi aku salah pilih warna Ini sebenarnya juga karena kegalauanku kemarin ya Jadi waktu itu galau pilih kain tila yang warnanya lebih tua atau lebih muda gitu loh Nah waktu itu aku pilihnya yang lebih tua Tapi setelah sampai rumah setelah aku pikir-pikir kayaknya bagus yang lebih muda deh gitu Jadi aku balik lagi deh kesini Ini berlalu jauh banget dari rumahku ya Yaudah gak apa-apa kita langsung gas aja kesini ya Nah ini aku tuh lagi lihat batik ya Lihat-lihat batik Aku sebenarnya juga pengen jahit batik ya Tapi aku kemarin udah beli batik sih ya Kalau buat aku pribadi ya Biar kita tuh tidak belanja-belanja terus gitu Jadi akhirnya aku udah beli batik Jadi aku mau jahit dulu Baru deh kalau misalkan udah aku jahit nih Baru aku beli kain lagi Itu aku mencoba mendidih diri aku seperti itu ya Biar tidak terlalu konsumtif oke Masih buku ujung-ujungnya tetap pingin ya Nah ini kain tilanya lagi dipotongin Jadi ini yang aku pilih Jadi warnanya tuh lebih muda Karena sebenarnya tuh Kainnya tuh kain brokatnya tuh kayak Warna hijau sage gitu loh teman-teman Nah Kain tilanya tuh aku pilih yang ini aja Jadi sebelumnya aku pilihnya tuh agak lebih tua gitu loh Karena sekarang tuh kan hijau sage lagi hits banget ya Lihat deh ini Display di toko tuh full hijau sage Bener-bener hijau sage meresahkan sekali saat ini ya Nah ini aku lanjut ke toko aksesoris nih Ke toko manik-manik gitu lah ya Ini toko manik-manik yang ada di Surabaya Di Jalan Kapasan Ini lengkap banget Ini langganan aku banget Aku suka banget kesini Ini koleksi yang versi agak premiumnya Jadi di luar tuh ada yang versi biasa Yang kalau mau di dalam itu Versi yang lebih premium Lebih eksklusif gitu ya Lebih banyak bling-bling bagus gitu loh Jadi aku memang Lagi pilih manik-manik yang agak bagus Karena hijau sage itu menurut aku Salah satu warna yang susah untuk Dipadupadakan dengan warna-warna lain Untuk manik-manik gitu ya Jadi harus agak sedikit gonjreng gitu loh Karena dia udah soft banget Nah ini setelah perjalanan panjang Tadi toko kain ke toko aksesoris Terus ini aku mampir ke masjid Di tengah pusat kota Surabaya Ini aku sholat duhur dan istirahat sekalian Itu masjidnya bagus banget Tempat wudunya juga bagus Tailetnya juga bagus banget Aku suka banget kesitu Nah habis dari masjid tadi Aku langsung mampir ke makam dulu Ini ziaroh Karena ini aku pas sehari sebelum puasa Jadi aku ziaroh dulu ke makam almarhum bapakku Ini aku gak sendirian memang ya Aku bareng ibuku Nah ini adalah perjalanan di makam ini Jadi makam yang Eh makam bapakku tuh ada di pojok sana Gitu Jadi kita berjalan lah Nah ini ternyata lagi dibangun makamnya Jadi jalannya masih banyak batu-batu gini ya Lagi dipasang puffing Nah makamnya bapakku tuh ada di yang Blok yang sana tuh Yang pojok Gitu Jadi memang sudah dibagi per daerah ya Nah ini sudah mulai dekat Yuk kita lihat Dimanakah makam bapak saya Ya Nah ini khusus memang makam Orang satu perumahan aku Disini tempatnya Jadi ini Tetangga-tetangga aku yang meninggal Disini semua Kebanyakan Kalau yang tadi tuh beda Beda wilayah Meskipun satu desa Nah bapakku ada di blok A ini Aku terkejut banget Ternyata Maka bapakku tenggelam guys Ini aku sedih sebenernya ya Sedih banget Kok bisa gini Gitu loh Jadi sebenernya Waktu itu aku terakhir kesini tuh Masih ada nisannya Ini gak tau nampak Terus tenggelam Ini buku Aduh baik banget Ibuku hebat banget ini Ini buku yang Carikan Batu nisannya Sampai ketemu Karena tenggelam ya Terus besoknya Aku baru panggil tukang Untuk benerin makam bapakku ini Nah ini foto dari bapak tukangnya Udah jadi Seperti ini Nah ini adalah hasil dari otter yang aku jahit kemarin Ini finish sudah selesai Inilah final looknya Tuh Ini ada detail Ini kancing Ini kancing kristal gitu Cukup tiga aja Terus juga disininya Di lengannya Tuh Ini juga ada kancing Satu Ini mansetnya Emang manset kecil Ini detailnya Motifnya Tuh Keren banget ya Ini tuh Aku suka banget Sama motif batiknya Tuh Keren kan Nah kalau ini adalah Tampak belakangnya Tuh Seperti ini So cute banget Keren banget Ada ikan-ikannya Nah terus ini aku lanjut Mau jahit orderan selanjutnya Jadi ini aku tuh lagi Mau bikin gamis Ini kayak gamis dari sifon gitu Jadi ada furingnya Ini motifnya kayak bunga-bunga gitu Seru banget Nah ini aku lagi pasang Resleting Jepang Nah terus ini aku lagi ngejahit Nih kayak gini lah Kalau biasanya aku lagi ngejahit ya Nah ini aku lagi jahit bagian furingnya Gitu Nah terus ini aku lagi ngejahit Ngejahit gitu Tapi sebenernya stepnya tuh Kadang gak mesti ya Kadang aku tuh Ada bagian-bagian yang harus diobras dulu Ada yang dijahit dulu Itu tergantung banget sih ya Nah terus Malam harinya Setelah aku buka puasa Ini udah juga setelah isa kayaknya ya Ini aku keteku roti Bareng ibuku Jadi kita mau order roti Untuk 40 harinya yang aku Besok Jumat Eh salah salah Sabtu Sabtu di Jember Tapi jadi ini ibuku Beli rotinya dulu Ntar dibawa ke Jember Gitu Ini kita lagi pilih-pilih Roti yang mana ya Yang mau kita order gitu Lagi-lagi kita galau ya Bingung Pilih yang mana Dilema memang Orangnya gampang bingungan Emang kita tuh ya Ya inilah Kira-kira Roti-roti yang Mau kita pilih mana Kandidatnya ya Siapa yang akan Lolos jadi pilihan Kami ya Nah sambil Nungguin kegalauan ibu aku Kita lihat-lihat Kue yang lain lah ya Ini ada macam-macam Ini ada bolu gulung Enak banget kayaknya tuh Ini juga Roti tartnya tuh Cantik sekali Nah ini Kebesokannya sih sebenarnya ya Ini kebesokannya Aku tuh Sore-sore Lagi cari menu Buka puasa lagi ya Ini aku beli Lumpia Ini aku lagi mau nyobain Lumpia goreng Dan lumpia bakar Lebih utamanya sih Lumpia bakar tuh Tapi karena aku ragu Aku coba Satu aja dulu Karena sebenarnya Aku tim goreng banget Gitu soalnya Jadi tempatnya ini Tempatnya tuh ada Di depan Pasar Metro Ya Kalau teman-teman Kalau ada yang mau Beli atau nyobain Lumpia ini Kalian bisa Lihat Ancer-ancernya tuh Ada disitu Mau cari Setakan Apa misalnya Lumpia Bu ada Bu ada 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 Yang mana Agak Bulat lebar Ceper Yang ini Iya mbak Iya mbak 150 Tapi Cekungnya Cekungnya Rupiah Sikit Oh cekungnya Macem Cekungnya 15 Ya Cekungnya Sita-sita Itu 90 Sambil Nungguin Mbaknya Lagi Cariin Tutup Untuk Cetakan Apa misalnya Longnya Yuk kita Lihat-lihat Sekitaran Aja Jadi aku Emang Suka Ngelihat Apa Atat-atat Begini Jadi ini Sebenarnya Lagi Memasukkan Memori Kota Disini Jual Apa Aja Jadi Ntar Aku Mau Cari Apa Di Toko Ini Ada Aku Suka Suka Lihat Barang-barang Gemoy Suka Ini Buku Lihat Kompor Nah Ini Aku Lagi Beli Tahu Favorit Aku Banget Tahu Keriuk Aku Suka Banget Ini Hampir Tiap Hari Aku Beli Gini Nah Ini Warung Masakan Padang Yang Sering Aku Beli Lagi Rame Banget Sekarang Saatnya Kita Sajikan Pergorengan Ini Yang Tadi Aku Beli Ini Ini Ada Lumpia Ini Kita Tata Disini Ini Sausnya Ini Kayaknya Saus Tauco Gitu Btr Kep Lamp yang Cepat nah, aku tak tercantok, aku tak tercantok iya, mau bakal sekarang nyawa nah, sekarang, ekomel nyagupan, nyagupan, nyagupan favorit aku ini adalah menu buka puasa hari ini pertama, di sini ada botok ada kerupuk ada ayam suir ada tumis, sawi, dan wortel ada tahu ada sambal bawang ada lumpia goreng dan bakar terus ada roti ini roti sisa kemarin sih, masih tinggal satu itu udah gitu aja ya tinggal menunggu beduk maghrib sekarang tuh masih jam 5.15 jadi masih 30 menitan lagi atau berapa ya iya sekitar 20 menit sih mungkin 20 menit lagi alhamdulillah alhamdulillah ternyata lumpia bakar enak jadi kayak kebab ini sekarang aku coba yang goreng mana ya ini ini yang pedes kayaknya kayaknya mana yang pedes ini deh kita coba enak yang ini enak pedes pedesnya di dalam sekarang sekarang saatnya makan nasi ini nasi ayam sambal disini ada tumis wortel ini goreng tahuku yang tadi aku beli kayaknya enak juga dimakan sama nasi ini kayaknya enak dimakan digaduk gini enak dimakan sama nasi juga enak ini emang tahu favorit aku nih crispy banget kering terus dalamnya agak kopong gitu loh temen-temen hmm enak yaudah aku makan dulu ya selamat berbuka puasa ibu ibu pake botok bukaan botoknya bu botoknya bu botok sambil wow udah ada sebutnya nah ini adalah botok makanan tradisional isinya apa bu tahu tempe lantoro sama lantoro teri udah gitu aja vlog kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh